Marsial Gat Asura Chapter 5001 Bahasa Indonesia Chapter 5001, Sangkar Sekte Dunia Bawah Kata-kata itu membuat ekspresi terkejut di wajah semua orang yang hadir. Mereka semua pernah mendengar tentang Sekte Netherworld. Mereka adalah sekelompok orang yang mengenakan jubah merah dan kerudung putih. Mereka berkeliling mencari pembudidaya berbakat untuk menanam monster menakutkan di tubuh mereka, mengubahnya menjadi orang bodoh. Song Yun juga telah menjadi mangsa Sekte Netherworld karena ada monster menakutkan yang sama di dalam dirinya juga. Namun, karena konstitusi khusus Song Yun dan cara Nenek Godwish, Song Yun tidak berubah menjadi orang bodoh. Namun demikian, dia masih sangat menderita di bawahnya. Aku pernah mendengar tentang Sekte Netherworld. Penatua, apakah Anda membawa kami untuk bertemu seseorang dari Sekte Netherworld? Chu Feng tiba-tiba memiliki perasaan yang tidak menyenangkan. Memang, kita bertemu seseorang dari Sekte Netherworld, jawab Nenek Godwish. Apakah orang-orang dari Sekte Netherworld dapat mengobati Yuner? Tanya Nyonya Laut Dao. Dari ekspresinya, tampak jelas bahwa bahkan Nyonya Besar Laut Dao takut pada Sekte Netherworld. Karena kamu tahu tentang Sekte Netherworld, kamu harus menyadari perbuatan mereka. Mereka adalah sekelompok orang keji yang telah berkeliling menyakiti anak-anak berbakat, dan monster di dalam tubuh Yuner ditanam oleh pria itu. Namun, situasi Yuner sedikit berbeda. Utusan dari Sekte Netherworld tidak langsung menyakiti Yuner. Sebaliknya, dia memberitahu saya bahwa Yuner memiliki kondisi yang tidak biasa dan akan mati pada tingkat ini, tetapi dia memiliki kemampuan untuk menyelamatkannya. Yuner memang dalam kondisi buruk saat itu. Tak punya pilihan, aku ikut dengannya. Saya masih khawatir pada awalnya, tetapi saat dia menanam monster itu di dalam tubuh Yuner, kondisinya mulai membaik. Mungkin karena kondisi Yuner yang aneh, dia terus berhubungan denganku selama bertahun-tahun. Dia berkata bahwa jika kondisi Yuner memburuk, aku bisa mencarinya dan dia akan mengobatinya. Itu sebabnya saya tahu di mana dia berada, kata Nenek Godwish. Kamu benar-benar berniat untuk mendekati Sekte Netherworld untuk meminta bantuan. Sengguang Bai Mei bertanya dengan sedikit ketakutan di wajahnya. Aku juga tidak ingin terlibat dengan mereka, tapi inilah satu-satunya harapan Yuner saat ini, kata Nenek Godwish. Itu tidak akan berhasil. Sekte Netherworld terlalu berbahaya. Pergilah sendiri jika kamu mau. Sengguang Bai Mei menggelengkan kepalanya dengan keras. Dia bahkan menoleh ke Cu Feng dan berkata, pahlawan muda Cu Feng, kita tidak boleh pergi bersama mereka. Mereka dari Sekte Netherworld hanya tertarik pada anak-anak yang sangat berbakat. Penggarap di luar kelompok usia itu tidak menarik minat mereka. Dia tidak akan menyakiti Anda selama Anda tidak mengoceh. Pikirkan tentang itu, jika Sekte Netherworld benar-benar tertarik pada kehancuran, seluruh wilayah timur akan berantakan sekarang. Tentu saja, jika kamu masih mengkhawatirkannya, aku bisa membawa Yuner ke sana sendiri dan bertemu denganmu nanti, kata Nenek Godwish. Penatua, aku akan pergi denganmu. Saya tertarik untuk bertemu dengan utusan dari Sekte Netherworld, kata Cu Feng. Ini, lupakan, karena pahlawan muda Cu Feng bersikeras, mari kita pergi ke sana bersama. Saya tidak percaya bahwa orang luar akan dapat melakukan apapun kepada kami di wilayah timur. Petik 2. Sengguang Bai Mei mengubah kata-katanya. Cu Feng tahu bahwa Sengguang Bai Mei takut pada Sekte Netherworld, jadi dia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak perlu ikut. Namun, Sengguang Bai Mei bersikeras untuk pergi bersamanya, kemungkinan karena dia mengkhawatirkan Cu Feng. Sebenarnya, Sengguang Bai Mei bisa saja kembali ke Lembah Suci sekarang karena Nenek Godwish bersama mereka, tetapi dia masih memilih untuk ikut karena dia mengkhawatirkan Cu Feng. Dia takut Nenek Godwish dan Lady of Dao Si akan mengingkari janji mereka dan menyakiti Cu Feng. Tentu saja, dia juga tahu bahwa dia bukan tandingan Nenek Godwish, tapi dia pikir setidaknya dia bisa mengulur waktu untuk Cu Feng. Sejujurnya, Cu Feng memiliki kesan pertama yang mengerikan tentang Sengguang Bai Mei. Dia berpikir bahwa yang terakhir itu sombong, ganas, mendominasi, dan kurang memperhatikan kehidupan orang lain. Namun, kesannya tentang yang terakhir meningkat menjadi lebih baik di kemudian hari. Sengguang Bai Mei sangat setia kepada Lembah Suci dan teman-temannya. Itu saja sudah cukup untuk memenangkan kekaguman Cu Feng. Mungkin berlebihan untuk mengatakan bahwa Sengguang Bai Mei adalah pria yang baik, tetapi dia jelas merupakan teman yang baik. Sangat sulit untuk melacak keberadaan orang-orang dari sekte Neterward. Bagaimanapun, mereka terus bergerak, mencari anak-anak berbakat untuk menanam monster di tubuh mereka. Namun, utusan Neterward khusus ini telah mempertahankan kontak dengan Nenek Godwish, itulah sebabnya yang terakhir tahu keberadaannya. Dia saat ini berada di alam biasa dari Galaksi Sembilan Jiwa. Cu Feng dan yang lainnya akan sangat dekat dengan alam biasa begitu mereka melewati formasi teleportasi, tetapi saat mereka akan mencapai pintu keluar, mereka tiba-tiba menemukan penghalang yang sangat kuat yang menghalangi jalan mereka. Penghalang yang sangat kuat? Apakah ini formasi dari spiritualis dunia jubah dewa? Seru taui seniantian. Pada saat yang sama, Cu Feng dan yang lainnya juga mulai memeriksa penghalang dengan kerutan di wajah mereka. Penghalang itu begitu kuat sehingga melampaui apa yang bisa dilakukan oleh spiritualis dunia jubah suci. Dibutuhkan kultifator tingkat setengah dewa atau spiritualis dunia jubah dewa untuk menembus penghalang. Astaga! Sementara Cu Feng dan yang lainnya dibuat tidak berdaya di depan penghalang, Nenek Godwish menempatkan jimat hitam di telapak tangannya dan membentuk serangkaian segel tangan. Weng! Jimat itu hancur menjadi gelombang energi yang menyatu dengan penghalang. Gerbang pembentukan roh segera muncul di penghalang, memungkinkan Cu Feng dan yang lainnya untuk melewatinya. Kakak perempuan, apakah jimat hitam itu dari pria dari Sekte Neterward juga? Tanya nyonya Laut Dao. Mem, dia khawatir aku akan dihalangi oleh penghalangnya, jadi dia menyerahkan jimat itu kepadaku terlebih dahulu, jawab Nenek Godwish dengan anggukan. Cu Feng dan yang lainnya berhasil melakukan perjalanan keluar dari formasi teleportasi, tetapi apa yang mereka lihat kemudian mengejutkan mereka. Hal pertama yang mereka lihat adalah penghalang yang menghalangi mereka saat mereka berada dalam formasi teleportasi. Penghalang menutupi seluruh langit, membentang ke cakra wala dunia. Hanya saja mereka semua adalah para spiritualis dunia, sehingga mereka dapat segera mengetahui apa yang sedang terjadi. Penghalang tidak hanya mengunci formasi teleportasi, itu telah menutup seluruh alam biasa. Kakak, apakah kamu tahu apa yang dilakukan utusan Neterward di sini? Tanya nyonya Laut Dao. Dia memperhatikan bahwa penghalang itu memiliki struktur yang tidak biasa yang berfungsi bukan untuk menahan barang-barang tetapi untuk mengunci barang-barang. Dengan kata lain, itu adalah sangkar. Tak perlu dikatakan bahwa tujuan kandang adalah untuk memenjarakan sesuatu. Untuk mengubah seluruh alam biasa menjadi sangkar menggunakan cara yang begitu hebat, apa yang bisa coba dipenjarakan oleh utusan Neterward.